Capres Ganjar Pranowo, sodara menanggapi Cawapres terpilih Gibran Raka Buming Raka yang menyatakan ingin bertemu dengan semua kontes tanpil pres 2024 di momen lebaran. Di sela-sela open house lebaran hari kedua di Tawang Mangu, Karanganyar, Jawa Tengah, Ganjar bilang keinginan Gibran bersilaturahmi dengan seluruh Capres dan Cawapres 2024 sebagai hal yang baik. Namun Ganjar enggan menanggapi lebih jauh saat ditanya apakah sudah ada komunikasi Gibran dengan dirinya. Di momen hari pertama lebaran, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menyampaikan harapannya bisa bertemu dengan para tokoh politik termasuk para pesaingnya di Pilpres 2024. Gibran tak spesifik menyebut siapa tokoh yang ingin ia temui. Namun ada dua pasang kontestan lain selain Prabowo Gibran di Pilpres yakni pasangan Anies Muhyimin dan pasangan Ganjar Mahfud MD. Harapannya bisa segera bertemu dengan para-parah tokoh, para-parah pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Ya, nanti. Di salah-salah open house di kediamannya di Jakarta Selatan, Capres Anies Baswedan enggan merespon keinginan Gibran untuk bertemu para kontestan Pilpres 2024. Menurut Anies, momen lebaran bukan waktu yang tepat membahas politik. Kita lebaran dulu dah, udah politiknya nanti. Ini politik terus tanyanya. Kita yang lain-lain dulu. Senada dengan Anies, Capres Muhammad Iskandar juga menyatakan tidak akan membuka komunikasi politik termasuk dengan presiden terpilih Prabowo Subiantong, meski dalam suasana Idul Fitri. Kata Jai Min, komunikasi politik menunggu proses sidang sengketa hasil Pilpres di MK Tuntas. Bapaknya saya dan PKP konsentrasi untuk menunggu hasil keputusan MK. Sehingga sejak MK kita gelar, kita tidak melakukan pertemuan dengan siapapun, tidak melakukan komunikasi politik dengan siapapun, sampai benar-benar perjuangan di MK Tuntas. Tidak ada proses gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi dan suasana Ramadan. Tak hanya sekali presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Raka Bumi Raka menyuruhkan persatuan nasional usai gelar Pilpres. Tim Liputan, Kompas TV.